Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Maratila Di video kali ini aku mau berbagi resep Bauan jagung kriuk ala manado Ini salah satu olahan jagung Yang enak banget Rasanya kriuk, lembut di dalam Dan ini gurih plus gampang banget Bikinnya, buat yang penasaran Bagaimana aku bikinnya dan apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya Sampai selesai Bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin 3 buah jagung Ini ukurannya kecil Tapi kalau besar boleh pake 2 aja ya Kemudian untuk bumbunya Aku pake 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 sendok makan peras ketumbar bubuk 2 lembar daun jeruk Jadi iris-iris tipis kayak gini 1 batang daun bawang 200 ml air Kemudian ada 7 sendok makan tepung beras 3 sendok makan munjung Tepung terigu Kemudian untuk seasoningnya Aku pake setengah sendok teh garam Dan juga setengah sendok teh Kaldu bubuk Atau kaldu rasa ayam Nah pertama-tama Untuk jagungnya ini Kita akan pipil Terlebih dahulu ya temen-temen Atau diserut Seperti ini Menggunakan pisau Ini aku menggunakan pisau Dari Idealife yang profesional Kniveset Ini super tajam banget ya temen-temen Yang mau link produknya Silahkan cek di deskripsi aku Kalau jagungnya sudah diserut Atau dipipil kayak gini Kita sisihkan dulu Lanjut disini Aku mau menghaluskan bumbunya Haluskan bawang merah Bawang putih Tambahkan dengan sedikit air Biar mudah menghaluskannya Nah ini blendernya Aku menggunakan glass electric blender Dari Idealife juga ya temen-temen Ini banyak stainless steel Dan cepet banget halusnya Nah kalau udah halus Kita pindahkan bumbunya ini Kedalam pipilan jagung tadi Nah ini dicampur aja Sekalian semua bahannya juga Masukin ketumbar Daun jeruk Kaldu bubuk Dan ini bisa langsung aja Kita goreng Untuk menggorengnya Aku menggunakan deep fry pan Dari Idealife Ini udah dapet free penirisnya juga Temen-temen Jadi memudahkan banget Kalau kita menggoreng-goreng Seperti ini Jadi tidak menambah beban cucian Di dapur Ini udah jerman teknologi Non-stick Coating jerman 6 layaran Super kuat dan tahan lama ya Mau bisa klik link Di deskripsi aku ya Untuk link produknya Nah ini minyaknya udah panas Bisa langsung aja Kita goreng bakwan kriuknya Seperti ini Nah untuk menggorengnya Agak pipih kayak gini ya Jadi bener-bener kriuk Nanti Kita goreng Sampai bener-bener mateng Disini aku menggunakan Api sedang ya temen-temen Nah temen-temen Bisa kita bolak-balik ya Biar matangnya Bener-bener merata Nah kita goreng Sampai bener-bener mateng Nah kalau udah berwarna kayak gini Udah golden brown gitu Bisa kita angkat Lanjut kita tiriskan Nah kalau pakai peniris kayak gini Mudah banget ya Nggak perlu ambil tirisan di dapur Langsung aja Di penggorengannya Minyaknya juga langsung turun ke bawah Ini praktis banget Dan wajib punya Link produk Sekali lagi Aku akan tulis di deskripsi ya Nah ini kita goreng Semua bakwan kriuk manadonya Sampai selesai Dan sampai mateng semuanya ya temen-temen Nah ini dia ya temen-temen Hasilnya Bakwan kriuk ala manado Udah selesai aku bikin Ini rasanya enak banget Kriuk banget Lembut di dalam Rasanya juga gurih Wangi Jadi temen-temen Wajib banget coba Resep aku kali ini di rumah Oke temen-temen Dan sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka Sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Ke social media Yang kalian punya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-temen